Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas gelombang berjalan part yang kelima Yaitu masih lanjutan contoh soal dari persamaan gelombang berjalan Simak terus video ini sampai akhir Kita ke contoh soal berikutnya Sebuah gelombang merambat dari A ke B dengan frekuensi 10Hz, amplitude 12cm, dan cepat rambat 240cm per sekon Jarak AB 8cm dan A mulai bergetar dari dasar gelombang atau titik balik bawah Jika A sudah bergetar setengah detik, tentukan simpangan titik B saat itu Kita data dulu yang diketahui ya Jadi disini ada frekuensi 10Hz Lalu ada amplitude 12cm, biarkan cm gak apa-apa, tapi nanti semua satuannya juga cm Lalu cepat rambat, V sama dengan 240cm per sekon Jarak AB, berarti X ya, ini sama seperti tadi A itu sumber getar, B itu titik tertentu X-nya 8cm Dan A mulai bergetar dari dasar gelombang, titik balik bawah Berarti kalau gelombang seperti ini, A itu mulai bergetar disini Berarti ini tetanolnya berapa ini? Tetanolnya kan berarti 3 per 2P Atau fase 0-nya adalah 3 per 4 Lalu disitu jika A sudah bergetar setengah detik Berarti T itu ya T kecilnya 0,5 sekon Tentukan simpangan titik B saat itu Jadi disini kita masukkan ke rumus yang seperti biasa Yang pakai omega T min Kx plus teta 0 Berarti sama dengan A-nya 12cm Sin Omega kita cari dari frekuensi Dari omega sama dengan 2PF Berarti sama dengan 2P dikali frekuensinya 10 Berarti 20P Radian per sekon Kita masukkan ke sini 20P T waktunya setengah detik Berarti setengah Min Kx K itu kan binangan gelombang ya 2P per lambda Kita cari lambdanya dulu Dari V sama dengan lambda F V-nya disitu 240 Sama dengan lambda kali 10 Berarti lambdanya 24 Satuannya cm Kita cari K 2P per lambda Berarti sama dengan 2P per 24 Coret-coret berarti Pi per 12 Satuannya berarti cm per angkat min 1 Kita masukkan ke sini Kita masukkan ke sini Berarti Pi per 12 Dikali X 8 ya Plus teta 0-nya disini 3 per 2P Oke Sama dengan 12 Sin 20 sama 2 Dicoret jadi 10 Artinya ini 10P Lalu min ini 8 Bagi 4 2 12 Bagi 4 3 Berarti 2P Per 3 Plus 3P Per 2 Berarti sama dengan 12 Sin Kita jadikan Per 6 Aja ya KPKnya Berarti kalau 6 ini Berarti 60P Kalau ini 3 Berarti ini 4P Kalau ini 2 kali 3 Itu 6 Berarti 9P Gini ya Berarti sama dengan 12 Sin 60 dikurangi 4 Itu 56 Ditambah 9 Itu 65 Ya 65 Pi per 6 Biar gak bingung Kita jadikan pecahan campuran aja 12 Sin Ini berarti 10 5 per 6 Kita kurangi 10P Bilangan genap Kan kelipatan 2 2P 4P 6P Kita kurangi sama 10P Berarti tinggal 12 Sin 5 per 6P 5 per 6P Itu kan 150 derajat Berarti kuadran 2 Sin tetap positif Sin 30 Berarti 12 Dikali Sin 30 Setengah Ya sudah Berarti YB Kita temukan Sebesar 6 Satuanya Sentimeter Berarti Jika A Sudah bergetar setengah detik Maka si pangan titik B Saat itu Adalah sebesar 6 Sentimeter Kita ke contoh soal berikutnya Sebuah gelombang Merambat dari A ke B Dengan frekuensi 10Hz Dan cepat rambat 360 cm Per sekon Jika Jarak AB 5,4 meter Tentukan A Sudah berapa lama A bergetar Jika B Tepat melalui Kedudukan setimbang Arah ke bawah Yang ketujuh kalinya B Jika saat B Menjadi puncak gelombang Yang kedelapan kalinya Dan C Menjadi dasar gelombang Yang kedua Tentukan Jarak AC Oke Jadi disini kita data dulu Yang diketahui ya Yang pertama disitu Ada frekuensi Jadi F Sama dengan 10Hz Lalu ada Cepat rambat Berarti V ya 360 cm Per sekon Biarkan aja Sentimeter per sekon Nanti untuk besaran panjang Kita pakai Sentimeter semuanya Oke Lalu disini Jarak AB Nah disini kan Gelombang merambat Dari A ke B Artinya A itu adalah Sumber getar Dan B itu adalah Titik tertentu Artinya jarak AB itu Adalah X Jadi X nya 5,4 meter Langsung kita jadikan Sentimeter Kita kali 100 540 Sentimeter Oke Nah selanjutnya Kita disuruh mencari Sudah berapa lama A ini bergetar Jadi T T itu kan Waktu sumber getar Bergerak berapa lama Jika B Tepat melalui Kedudukan setimbang Arah ke bawah Yang ketujuh kalinya Jadi disini Soal A Misalkan gini Gelombang itu kan Bentuknya seperti ini ya Nah B Melalui kedudukan setimbang Arah ke bawah Dimana itu Kedudukan setimbang Arah ke bawah Disini kan Ini fasenya berapa ini berarti Ini fasenya adalah Setengah Karena kalau dari sini ke sini kan Satu gelombang penuh Full Kalau cuma sampai sini Ini sudut fasenya 180 derajat Atau P Fasenya setengah Ini Melalui kedudukan setimbang Arah ke bawah Yang pertama kalinya Kalau kedua kalinya Berarti kan setengah Ditambah K Ingat ya K nya itu bisa 0, 1, 2, 3 Dan seterusnya Jadi kalau kedudukan setimbang Arah ke bawah Yang kedua kalinya Berarti disini Itu fasenya Sama dengan Satu setengah Kalau ketiga kalinya Ya dua setengah Dan seterusnya Kalau ketujuh kalinya Berarti berapa Logikanya berarti 6 setengah Iya kan Jadi disini bisa kita tulis Fase B Sama dengan 6 setengah Atau kita jadikan pecahan biasa Berarti 13 Per 2 Oke Nah selanjutnya Kita masukkan ke rumus Fase B Ya Fase B Sama dengan T kecil Per T besar Min X Per lambda Ini ya Fase B nya 13 per 2 T kecilnya Dicari T besarnya Periode Disini ada frekuensi 10 hertz Frekuensi 10 hertz Berarti periodenya kan Seper 10 ya Atau 0,1 Min X X nya 540 Per Lambdanya berapa disini Nah masih belum tau Kita cari dari V dan F ya Jadi V sama dengan Lambda F Kita cari lambda Dari sini V nya 360 Lambdanya dicari Frekuensinya 10 Coret Coret Berarti lambdanya Langsung kita dapatkan 36 Satuannya berarti cm Kita masukkan ke rumusnya Fase B Berarti disini Lambdanya 36 Ini ya Jadi 13 per 2 Sama dengan T per 0,1 Itu boleh kita ganti Dengan 10T Kan 1 per 0,1 Sama dengan 10 Berarti 10T Min 540 Dibagi 36 Itu hasilnya 15 Berarti disini 15 kita pindah ruas ke kiri 15 kita samakan penyebut Berarti jadi 30 per 2 30 per 2 Plus 13 per 2 Itu 43 per 2 Sama dengan 10T Berarti kita dapatkan T nya sama dengan 43 per 2 Dibagi 10 Atau 43 Dibagi 20 Atau sama dengan 2,15 Sekon Oke Jadi kita dapatkan Sudah berapa lama A bergetar Jika B Tepat melalui Kedudukan setimbang Arah ke bawah Yang 7 kalinya Jawabannya adalah 2,15 Sekon Oke Kita ke soal B Soal B disini Jika saat B Menjadi puncak gelombang Yang ke 8 kalinya Dan C Menjadi dasar gelombang Yang kedua Tentukan jarak AC Nah kita lihat gini B menjadi puncak gelombang Yang ke 8 kalinya Kita gambar gelombang lagi ya Puncak gelombang itu dimana Disini kan Nah ini kan Ini fasenya berapa ini Fasenya kalau di puncak gelombang Itu kan 1 per 4 Itu Puncak yang pertama Puncak kedua berapa Fasenya berarti 1 seperempat Puncak ketiga 2 seperempat Dan seterusnya Berarti kalau puncak Yang ke 8 kalinya Berarti berapa fase B Berarti fase B adalah 7 seperempat Ngerti ya Jadikan pecahan biasa Berarti 29 per 4 Oke Sekarang kita cari fase C C menjadi dasar gelombang Yang kedua Dasar yang pertama ini Fasenya berarti 3 seperempat ya Kalau dasar yang kedua Berarti yang ini Fasenya berarti 1 3 per 4 Gitu ya kan Selalu nambah 1 tambah 1 Tambah 1 kan Plus K gitu ya Dimana K adalah Bilangan cacah Jadi disini kita dapatkan Fase C Sama dengan 1 3 per 4 Atau sama dengan 7 per 4 Oke Nah Untuk mencari jarak AC Gini kita harus cari Jarak BC Karena kan jarak AP Sudah diketahui 5,4 meter Jadi kita harus cari Jarak BC Jarak BC dari mana Kita pakai rumus Delta fase Jadi delta fasenya apa Delta fasenya B dan C Atau perbedaan fase Antara titik B Dan titik C Jadi ini saya tulis Delta fase BC Gitu ya Sama dengan Nah pertanyaannya Apakah fase B Min fase C Atau fase C Min fase B Gini Kita lihat dari soalnya B menjadi puncak Gelombang yang Kedelapan kalinya Artinya fase B ini Tadi kan 29 per 4 Sedangkan C ini Masih dasar gelombang Yang kedua Atau fasenya Masih 7 per 4 Artinya fase B ini Lebih besar daripada Fase C Sehingga delta fase BC Sama dengan Fase B Dikurangi fase C Jadi fase yang lebih besar Dikurangi fase yang Lebih kecil Gitu ya Delta fase BC itu Berarti rumusnya X per lambda Atau dalam hal ini Berarti delta X Delta X nya BC Per lambda Jarak antara BC Gitu kan ya Sama dengan Fase B Berarti 29 per 4 Dikurangi fase C Berarti 7 per 4 Delta X BC Per lambda Lambdanya diketahui 36 Sama dengan 29 kurangi 7 Itu 22 Per 4 36 dan 4 Dicoret Jadi 9 Jadi delta X BC Sama dengan 22 dikali 9 Atau Kalau kalian hitung Hasilnya 198 cm Nah ini baru Jarak BC Terus kalau cari Jarak AC gimana Gini Misalkan ini saya gambar Ini A Ini B Yang gini ya A kan sumber getar B titik tertentu Nah pertanyaan gini C itu disebelah kirinya B Atau disebelah kanannya B Jaraknya tau 198 cm Cuman C ini Di kirinya B Atau di kanannya B Kita pakai logika Disini kalau kalian lihat Pada saat yang sama Fasanya B itu Sudah 29 per 4 Sedangkan fasanya C Baru 7 per 4 Artinya Pada saat yang sama Pada saat tertentu Fasanya B itu Lebih besar Daripada fasanya C Ya kan Kalau fasanya B lebih besar Artinya B ini sudah bergerak Lebih dahulu Daripada C Dengan demikian Maka C ini Logikanya terletak Di sebelah kanannya B Karena kan lebih telat Geraknya Gelombang merambat Dari A ke kanan Berarti C ini Lebih kanan dari B Itu kan ya Jadi disini A B kan kita tau 5,4 meter Atau 540 cm Nah dari B ke C ini C lebih kanan lagi Dengan jarak 198 cm Dengan demikian Kita bisa cari X A C Atau jarak Dari A ke C Adalah Jarak dari A ke B 540 Ditambah jarak Dari B ke C 198 Atau kalau Melayu hitung Hasilnya 738 cm Oke Jadi kita dapatkan Jarak A C Adalah 738 cm Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati